Ada dua pemilu selama 2014 ini, yaitu pemilu legislatif pada 9 April 2014 lalu dan pemilu presiden pada 9 Juli 2014 yang akan memilih presiden beserta wakil. Tabur janji dan pencitraan diri para capres yang berusaha menarik simpati sekarang justru menuai caci di mana iklan yang muncul terkadang tidak sesuai dengan kenyataan dan hanya membuai mimpi. Untuk itulah masyarakat pun diajak cerdas dalam memilih siapa pemimpinnya kelak. Menurut budayawan Trianto Trivikromo, bangsa ini tidak cukup memerlukan seorang yang populer untuk menjadi pemimpin, melainkan figur yang tulus dan perani merealisasikan janji. Sayang, figur capres yang tampil saat ini masih sekedar representasi di TV dan belum terbukti. Ical punya masa lalu, Prabowo punya masa lalu sebagai orang yang berperan dalam kasus penculikan mahasiswa. Ical punya masa lalu berkait dengan Lapindu. Jokowi tentu tidak bisa dipisahkan dengan Megawati. Megawati dulu pada masa pemerintahnya kita tahu dianggap banyak menjual aset negara. Semua punya masa lalu yang kalau kita lihat sekarang kotor. Nah, mungkin para capres ini kalau menunjukkan ketulusannya, udahlah. Saya memang punya perkotoran, saya punya hal yang buruk. Maafkan saya, tapi saya akan tetap berjuang untuk masa depan bangsa ini. Mari kita sama-sama berjuang. Kalau semua sudah tulus semacam itu, saya yakin mereka akan bersaing untuk menerima pilihan dari rakyat. Dipinang oleh rakyat, karena rakyat butuh pemerintah yang tulus. Pemimpin yang populer belum tentu dapat menyelamatkan bangsa. Karena bangsa ini memiliki banyak permasalahan cukup kompleks dari ekonomi, politik, hingga keamanan negara. Bahkan tidak cukup pula bermodal keinginan, baik saja untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Budayawan sekaligus wartawan senior koran harian terbesar di jahat yang ini menyarankan kepada seluruh para calon presiden yang akan bersaing di pemilu presiden 2014 untuk menyampaikan program-program mereka. Karena seluruh rakyat Indonesia berhak tahu mengenai hal tersebut. Salah satunya berada ditampil menyampaikan solusi mengurangi angka kemiskinan di negeri ini. Heri Pamungkas melaporkan.